Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Oke, untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Sundar Bolong Ini disini ada update dator Sundar Bolong Dan sebelum saya mereview, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana ini kabarnya? Saya akan baik-baik saja, sehat selalu, dirancarkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Intinya semoga kalian yang terlancar terus, kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin ini Dan untuk kalian, jika penamanya perlasan dengan spek-speknya, kalian tentu wajib tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe ya Kita mulai selesai membahas dari depan dulu Kita bahas dari bentuk larasnya dan juga panjang larasnya Ya, untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras GSM ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini yang dinamakan serombong ya Dan untuk serombongnya itu ada variasinya seperti bolong-bolong seperti ini Seperti namanya, sewundur bolong gitu Dan untuk serombongnya itu mempunyai OD19 Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, OD-nya 14 Dan untuk di ujur laras ini, di ujur laras ini ada penutup laras ya Intinya di setiap ujur laras itu pastinya dilengkapi dengan penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian lelian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka setiap senyap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pembeliannya, di Galeri Senapan Angin itu akan kasih kalian bolus peredam yang super senyap OD38, intinya kalian sudah mendapatkan bonus peredam yang super senyap dan pastinya OD-nya sudah OD38 ya Intinya kalau kalian suka setiap senyap, kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di bawah laras situasinya ada tabung ya Tabungnya ini sudah menggunakan tabung GSM, tidak menggunakan tabung Venom, tapi menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dengan tabung ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Ya disini ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran Kalau misalnya disini tidak dilengkapi dengan cincin laras itu pastinya tidak akan aman Dan pastinya akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu ya Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di bawah sini, ada di bawah senapan angin Biasanya itu kan adanya di sami sini ya, kalau ini itu di bawahnya sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jika anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja jangan sampai dilebihkan atau di nolkan ya Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan pastinya tidak mudah rusak Dan untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih kak? Ya untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ada di sebelahnya senapan angin ya Kelihatan karena ada di sebelah sini Dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kuplor Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa pompa dengan pompa compressor ya Dan untuk di galeri senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan untuk senapan angin ini Di antaranya itu ada telepompa dan lain sebagainya Kalau kalian minat dengan kelengkapannya Kalian bisa hukumnya admin saja Nanti kalian akan disepil untuk harga-harga kelengkapannya gitu ya Dan untuk bagian chamber Chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Kayaknya itu semi CNC ya Karena lupa saya Dan untuk di bagian tengah itu ada bagian pengisian perlu Ini disetap pengisian perlu Pastinya ada di tengah-tengahnya chamber sini Dan untuk bagian pengisian perlu itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalau kalian tidak suka dengan magazine Kalian bisa isi dengan single suit saja gitu Dan untuk di atasnya chamber ini pasti sudah dilengkapi Dengan lay mounting atau penaruh telescope ya Yaitu kalau kalian penaruh telescope Pastinya ada di atasnya chamber gitu Ada di sebelah sini ya Dan untuk bagian tarikan Tarikannya itu ada di mana Yang tarikannya itu ada di sebelahnya chamber sini ya Intinya di setiap tarikan itu pasti ada di sebelah chamber Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan galil ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah Dan pasti naringan banget saat kalian gunakan untuk berburu Kalau intinya kalau kalian tarik itu pasti enteng banget Karena sudah menggunakan tarikan seat lever gitu Dan untuk bagian bawah Di bagian bawah sini ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger mag Karena di senang kepan angin itu ada dua trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk di atas trigger itu pastinya sudah dilengkapi Dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya Kalau senapan angin dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe triggernya saja Dan disini saat ada bagian hand grip ya Untuk bagian pegangan Intinya hand grip ini sudah mempunyai hand grip ori Intinya kalau kalian pegang saat tangan kalian licin itu pasti tidak akan pasat Dan tidak akan apa namanya tidak akan licin ya Karena itu sudah menggunakan yang ori Intinya nyaman banget saat kalian gunakan untuk pegangan gitu Dan untuk bagian stand power Stand powernya itu ada di dalamnya sini ya Ini ada strike power di belak di dalamnya sini Dan stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Kalau yang small game itu untuk bulan kecil Semisal bulan kecil itu apa sih kak ya Bulan kecil itu kayak burung, tupai dan lain sebagainya Kalau yang bulan besar itu baru yang big game ya Semisal bulan besar itu kayak baby, bia, wak dan lain sebagainya juga Intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu Oke selanjutnya kita bahas untuk kebagian popor ya Untuk popornya ini tidak menggunakan popor kasih Tapi menggunakan popor maju-muntur ya Intinya popornya bisa diatur sesuai setelah karya Bisa dimunturkan dan juga bisa dimajukan juga Intinya mudah banget saat kalian atur Dan untuk di belakang popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sand dan bau Di sini tuh ada sand dan bau ya Dan sand dan bau ini terbuat dari karya mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander Itu tadi sudah saya bahas untuk spek-spek senapan angin ini Sekarang saya bahas untuk harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini harganya cuma 4.400.000 saja Intinya harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan juga mendapatkan kelengkapannya Dan di antara kelengkapannya itu ada talisandang, gangguan puru-puru tes, magajin beradam dan juga STKSnya Purnusnya ada banyak banget dan juga mendapatkan senapan angin yang bagus ini Kalian tuh cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya Dan untuk hari ini dan untuk bulan ini tuh ada free onge di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua Intinya cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan harga papunya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian tuh bisa hubungi nomor yang ada di bawah Di bawah ini saja dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-link Untuk ketik dan saran tulis di kolom komentar saja Saya Yadia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah